Selesai imbas dari longsor di Kelurahan Empang, Kota Bogor, perjalanan kereta pangerangu lintas Bogor-Sukabumi dibatalkan. Hal ini dikarenakan jalur rel di lintasan tersebut terdampak longsor. Akibat longsor, rel menggantung kereta api yang berada tepat di atas tebing menggantung mencapai sekitar 20 meter. Titik rel yang menggantung imbas longsor ini berada di KM26+, antara stasiun Paledang dan stasiun Batu Tulis. Dampak dari rel kereta api yang menggantung, segala aktivitas kereta yang melintas di jalur Bogor dihentikan sementara mulai hari ini. PT KI memohon maaf atas gangguan operasional perjalanan kereta dan bagi calon pengguna yang sudah membeli tiket dapat melakukan proses pembatalan dengan penggantian biaya tiket atau refund 100% di stasiun Bogor, Paledang, Sukabumi, dan stasiun lainnya. Proses pembatalan dapat dilakukan hingga 7 hari ke depan. Calon pengguna yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api pangrango disarankan untuk sementara waktu dapat beralih ke moda transportasi lain. Pihak PT KI kini terus mengupayakan perbaikan jalur rel yang terdampak longsor. Sementara itu terkait pembatalan perjalanan kereta pangrango lintas Bogor-Sukabumi akibat longsor yang terjadi di Kelurahan Empang, PT KI memberikan waktu 7 hari ke depan untuk proses pengembalian tiket. Nantinya para calon penumpang akan mendapat pengembalian dana 100%. Jadi peristiwa longsoran awalnya terjadi di bantaran sungai Kampung Sinarsari, Bogor Selatan pada kemarin malam. Kemudian selanjutnya longsoran tersebut juga berdampak dan berlanjut ke area jalur rel di antara stasiun Paledang dan juga stasiun Batu Tulis pada dini hari pagi tadi. Dan atas kondisi tersebut maka seluruh perjalanan KA Pangerango lintas Sukabumi-Bogor dan sebaliknya dibatalkan untuk seluruh perjalanan pada Rabu 15 Maret 2023. Dan seluruh pengguna jasa yang sudah melakukan pembelian tiket ini dapat melakukan proses pembatalan baik itu di stasiun Paledang Bogor ataupun di stasiun Sukabumi. Dan pembatalan tidak harus dilakukan hari ini karena diberikan waktu sampai dengan 7 hari ke depan. Dan proses pembatalan tiket itu juga akan diberikan biaya penggantian 100% kembali. Dan kita akan terus melakukan update informasi mengenai perjalanan KA Pangerango lintas Bogor Sukabumi dan sebaliknya melalui seluruh media sosial resmi PT KI at KI 121 dan seluruh kontak senter milik PT KI at KI 121. Masyarakat juga bisa melakukan telepon ataupun menghubungi langsung KI 121 untuk menanyakan perjalanan KA Pangerango dan juga proses pengembalian tiket. Dan saat ini tim prasarana dari PT Kedot 1 Jakarta terus memaksimalkan proses perbaikan jalur rel agar jalur dapat kembali normal. Pemirsa kita akan menuju ke Kampung Sirna untuk melihat bagaimana kondisi terkini pasca longsor di Bogor Selatan bersama rekan Giselya Nurrahma. Selamat sore Giselya bagaimana dari pantauan Anda kondisi di TKP saat ini? Ya selamat sore Fani dan juga pemirsa saat ini proses evakuasi atau pencarian dari keempat korban tertimbun longsor masih terus dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Bogor, TNI, Polri, Damkar Kota Bogor, Sargabungan dan juga Relawan Kemanusiaan. Ada pun korban yang masih dalam proses evakuasi atau pencarian saat ini terdapat 4 orang yakni 2 orang dewasa berusia 60 tahun dan 2 anak laki-laki berusia 5 tahun dan 8 bulan. Dan kami mendapatkan informasi dari tim evakuasi bahwa hingga saat ini mereka belum menemukan tanda-tanda penemuan dari para korban tertimbun saat ini. Dan pemirsa hingga saat ini memang terlihat di belakang saya bahwa tim evakuasi masih melakukan dan berusaha mengevakuasi dan terdapat sedikit kesulitan karena baru saja sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat terjadi hujan deras yang mengguyur lokasi longsor ini dan bisa berpotensi terjadi longsor susulan apabila hujan terus berlanjut. Dan pemirsa atas peristiwa ini diketahui sebanyak 6 rumah warga tertimbun dengan 17 korban, di mana diantaranya 11 orang selamat, 2 orang meninggal dunia, diantaranya 1 dewasa dan 1 balita, sementara 4 orang sisanya kini masih terus dalam pencarian tim evakuasi. Jadi, diduga penyebab terjadinya longsor ini adalah curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang tidak stabil. Karena memang terlihat bahwa rumah-rumah yang tertimbun longsor ini berada di antara rel kereta api Bogor Sukabumi dan aliran sungai Cisadane, di mana tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4. Pemirsa ada pun dampak dari peristiwa ini, yaitu 6 rumah warga mengalami rusak berat, 1 tempat ibadah warga juga rusak berat, dan akses galur kereta api Bogor Sukabumi menggantung sepanjang sekitar 15 hingga 20 meter. Dan pemirsa terlihat di layar kaca saat ini bahwa proses evakuasi dilakukan secara manual, dikarenakan memang kondisi jalan dari jalan utama untuk menuju titik longsor ini tidak memungkinkan petugas untuk menggunakan alat berat. Sementara itu warga yang terdampak kini diungsikan ke Rusunawa Menteng Astri dan SMP Negeri Sembilan Bogor. Dan mereka saat ini sudah mendapatkan bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, dan bantuan lainnya dari Dinas Sosial Kota Bogor. Tentunya pemirsa kami, para warga, dan juga tim evakuasi berharap agar korban tertimbun ini bisa segera ditemukan dan segera bisa diselamatkan oleh tim medis. Kembali ke Anda, Fani. Baik, terima kasih Gisela atas informasinya. Selamat kembali bertugas, jaga keamanan dan juga tim di sana ya.